mari masak ayo masak bersama mama ciriwis channel hai kawan youtube ku lihat apa yang mama ciriwis masak hari ini hari ini mama ciriwis memasak masakan yang sangat sederhana enak dan pastinya murah meriah ikuti video selengkapnya halo assalamualaikum disini saya mempunyai terong ini dua buah terong ya bagaimana cara mama ciriwis mengolah terong ini ini sangat mudah sekali disini buang bagian ujungnya bagian pangkal ya bukan ujung bagian pangkalnya lalu tidak usah dikupas ini tadi sudah saya cuci bersih ya lalu kemudian potong seperti ini seperti biasanya mama ciriwis memasak terong ya ini sering saya upload memasak terong karena memang saya suka sekali dengan masakan terong yang seperti ini ini terongnya sangat mudah jadi seperti ini ya kemudian nanti akan saya goreng terlebih dahulu setelah itu baru kita tumis-tumis dan menumis-menumis seperti ini ya tidak usah direndam menggunakan air dan disini saya siapkan ini ada daging ayam ya yang sudah saya iris jadi mengirisnya tidak terlalu kecil-kecil ya seperti ini saja jadi terserah ya kalau kalian mau mengirisnya seperti apa ini daging ayam bagian paha jadi banyak kulit-kulitnya ya tapi tidak apa-apa kalian boleh menggunakan daging apapun itu menurut selera kemudian disini saya sudah menghaluskan bawang putih dan jahe jadi saya menggunakan dua siung bawang putih dan sedikit jahe lalu tambahkan sepucuk sendok teh penyedap rasa kemudian sepucuk sendok teh gula putih ini lalu tambahkan sedikit minyak makan sedikit saja ya seperti ini aduk sampai tercampur semua bumbu-bumbunya lalu tambahkan sedikit tepung jagung ya kira-kira sepucuk sendok teh juga lalu ini kecap manis tambahkan satu sendok teh ya jangan jangan terlalu hitam kalau kalian mau boleh tambahkan tapi saya tidak menggunakan terlalu banyak kecapnya karena nanti akan warnanya itu akan terlalu pekat oke seperti ini saja lalu kita siap untuk memasaknya lalu kemudian masukkan bawang merah tumis bawang merah sampai harum lalu kemudian masukkan ayamnya tumis ayam sampai berubah warna kalau masak ayam seperti ini tidak usah terlalu lama jadi kalau masaknya itu terlalu lama ayamnya akan tambah keras lalu di sini akan saya tambahkan ini ada cabai yang sudah saya haluskan ya satu sendok teh saja tidak usah terlalu banyak setelah itu masukkan perangnya beri sedikit air kemudian ungket tunggu sebentar dan seperti ini hasilnya setelah beberapa saat diungkep ya jadi ini terongnya tidak digoreng cuman ditumis-tumis beserta ayam dan sekarang cek rasanya Bismillahirrahmanirrahim kurang gula kurang gula ya ini tambahkan bumbunya sedikit gula putih lalu sepucuk sendok teh mincin kemudian tambahkan sedikit air besarkan apinya seperti ini seperti ini siap untuk dihidangkan sangat mudah ya ini sayurnya ini terong beserta ayam yang saya jincang kemudian diberi sedikit cabai merah tidak usah terlalu banyak untuk pedasnya tapi kalau yang suka pedas boleh ditambahkan cabainya seperti ini mantap sekali seperti ini hasil masakan Mama Triwis hari ini jadi terong dipadukan dengan daging ayam yang tentunya sangat enak sekali tidak menggunakan santan juga tidak menggunakan kemiri jadi cukup sederhana sekali cara membuatnya tadi sudah Mama Triwis beritahu apa saja bumbunya yang jelas kalian wajib mencobanya supaya kalian tahu rasa daripada sayur ini untuk yang baru bergabung bersama Mama Triwis Channel terima kasih atas like video ini jangan lupa dukungannya untuk channel Mama Triwis yang baru berkembang ini dengan cara like, komen dan subscribe dan untuk kawan-kawan yang sudah selalu mendukung Mama Triwis Mama Triwis ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat amin amin iaroban alami selamat menikmati selamat menikmati